Dalam pemilu 17 April nanti akan ada lebih dari 14 juta pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya. Kalau pilihan presiden, saya rasa sudah punya pilihannya masing-masing ya. Tapi kalau caleg, pasti masih bingung karena jumlahnya yang sangat banyak. Nah, agar tidak bingung Anda harus memilih siapa, kita akan simak informasi melek politik berikut ini. Tau doang pastinya, 17 April 2019. Setau aku sih bulan April, tapi tanggal pastinya aku belum tahu. Udah tahu, tanggal 17 April. Udah sih, tapi cuma bulannya doang yang tahu, bulan April. Bulannya doang sih, April. Yang dipilih, udah pasti ada pilihannya dong? Udah tahu. Kalau buat presiden sih, karena ada dua calon, saya tahu. Kalau buat caleg, saya kurang tahu. Udah sih, tapi masih ragu gitu. Udah, udah tahu. Udah tahu semua karena nontonin debat, semuanya udah ditonton sama aku? Belum tahu semuanya sih, pasti. Belum? Belum terlalu sih. Belum terlalu sih, Kak. Nah, itu baru pendapat dari sekelintir anak muda yang akan menjadi pemilih pemula di bulan April 2019 nanti. Karena udah cukup umur, udah saatnya kita untuk melek politik. Kurang lebih ada 14 juta pemilih pemula yang mengikuti pesa demokrasi untuk pertama kalinya. Jadi, kalau dihitung, ada sekitar 7,4 persen suara dari mereka. Wow, penting juga ya. Jumlah tersebut udah termasuk nih, sama? 5 juta warga pemilih pemula yang usianya mencapai 17 tahun di tanggal 19 April 2019 nanti. Nah, agar kalian bisa menggunakan suara untuk pertama kalinya di tanggal 19 April 2019 nanti. Untuk itu, KPU selalu aktif nih untuk melakukan perekaman dari 3 bulan sampai akhir tahun 2018 lalu. Biar suara pentingan sambil pesa demokrasi pertama kalinya. Segitu pentingnya kan pemilih pemula. Maka dari itu, buat kalian atau adik-adik kalian atau anaknya Om Tante nih yang merupakan pemilih pemula atau baru memilih di tahun 2019 ini, ayo dicek namanya udah jadi dalam daftar memilih tetap atau belum di situs ini nih. Kalau gak ada, jangan khawatir. Langsung aja datang ke duk cabang terdekat dan minta sekep atau sekep keterangan. So, pemilih pemula ini memang penting banget. Maka dari itu, sosialisasi dari KPU pun juga telah dilakukan dengan berbagai cara. Untuk lagu pemilu juga sudah easy listening kan? Tapi diharapkan yang paling penting mereka tidak hanya datang ke TPS untuk memilih tetapi juga gak asal-asalan. Terus, gimana ya untuk pemilih pemula seperti saya yang unyu-unyu ini bisa tepat sasaran dalam pemilu 2019 ini? Pemilih pemula itu harus bangga, bangga menjadi pemilih pemula, bangga menjadi warga negara Indonesia yang memilih gitu ya ketika pemilu. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada pemilih pemula. Dan mereka karena masih blank gitu ya, tidak tahu persis bagaimana memilih di pemilu legislatif, bagaimana nanti melihat gitu ya, kita punya dua pasangan calon dan sebagainya. Jadilah pemilih pemula yang cerdas, yang smart gitu ya, yang kritis gitu ya, dan teliti. Jadi sebelum memilih itu pastikan ada check and recheck. Namanya juga hidup di digital era, otomatis kampanye-nya pun juga banyak yang melalui media sosial nih, seperti ini. Banyak juga loh calak-calak yang mengkampanyikan program-program mereka melalui media sosial. Hmm, apa cara ini efektif ya buat kita sebagai pemilih pemula? Dalam pemilu kali ini nampaknya isu pemilu sudah ada di medsos semua. Jadi kalau melihat dari aspek itu tampaknya kaum milenial pun sudah terpapar dengan informasi pemilu, baik pilpres maupun pileg di dapilnya masing-masing. Informasi itu baik mengenai kandidat pilpres maupun para caleg ini kan adalah basis kita mengambil keputusan untuk memilih siapa begitu ya. Media kampanye seperti di media sosial atau pelang di jalan itu sih sah-sah aja ya, selama tidak melanggar aturan. Dan yang paling penting nih di pemilu 2019 ini yaitu untuk menurunkan angka golput. Yang kita tahu dari tahun ke tahun ini selalu meningkat ya, jangan sampai tahun ini juga meningkat kembali. Jadi buat kalian pilih pemula, ayo kita sama-sama merayakan Pesta Demokrasi untuk pertama kali. Selamat putri adipnya mudu melaporkan untuk net.